Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Mirza Ayunda Kali ini kita akan membahas tentang uji validitas dan reliabilitas Apa itu uji validitas dan reliabilitas? Kedua uji ini kita gunakan untuk melihat apakah kuesioner yang kita buat sudah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah tools ataupun alat untuk mengukur suatu variable Baiklah kita bahas dari uji validitas terlebih dahulu Uji validitas item merupakan uji instrumen data untuk mengetahui seberapa cermat suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur Nah disini saya sudah mengambil contoh saya mengambil dari internet sebuah contoh kuesioner tentang kepuasan pasien terhadap pelayanan inap di puskesmas Cibaliung disini kita lihat ada sebuah kuesioner dimana disini ada 1, 2, 3, 4, dan 5 variable yang digunakan masing-masing variable memiliki indikator pertanyaan Tangible atau nyata memiliki 4 butir pertanyaan kemudian variable empati memiliki 5 butir pertanyaan dan seterusnya Nah uji validitas berfungsi untuk mengecek apakah masing-masing pertanyaan ataupun masing-masing indikator dari variable ini sudah valid ataupun sudah tepat ataupun cermat untuk mengukur sebuah variable Nah jadi untuk melakukan uji validitas item ya atau uji validitas dari butir-butir pertanyaan ini ada beberapa metode yang pertama kita bisa menggunakan korelasi Pearson kemudian yang kedua corrected item total correlation dan yang ketiga analisis faktor Nah disini kita akan membahas uji validitas menggunakan teknik korelasi Pearson korelasi Pearson kita akan mengkorelasikan skor item dengan skor totalnya maka nanti dari butir pertanyaan ini kita jumlahkan total skornya Nah jadi bagaimana kita membuat tabulasi seperti ini Nah misalnya Anda sudah menyebarkan questionnaire ke responden lalu misalnya ini adalah responden 1 Nah lalu disini Anda bikin nama variabelnya misalnya disini adalah variable empathy disini variable empathy memiliki 5 buah pertanyaan jadi kita bikin disini item 1 atau pertanyaan 1 ya kita bikin ini tergantung kode yang ingin Anda berikan pada questionnaire Anda lalu setelah itu Anda totalkan Nah misalnya pada responden 1 ya pertanyaan pertama dia menjawab nomor 4 ya dimana 4 itu artinya puas maka disini Anda mengisi 4 lalu pertanyaan kedua responden pertama menjawab 4 juga lalu Anda isi satu-satu kemudian Anda bikin total skornya dan begitu seterusnya juga untuk responden kedua sampai responden terakhir Nah lalu kalau misalnya ada lebih dari satu variable seperti ini bagaimana kita tinggal bikin kolom ya kolom dan baris yang sama seperti ini dan itemnya tergantung jumlah dari masing-masing masing-masing indikator atau jumlah item per variable Baiklah sekarang kita langsung coba latihan disini saya memberi contoh hanya ada satu variable Nah jadi nanti data ini kita input ke Excel dulu jadi boleh Anda input di Excel dulu ataupun langsung di SPSS Nah ini kita contohnya seperti ini kita langsung bikin per itemnya lalu kita input jawaban dari masing-masing responden kemudian jangan lupa kita bikin totalnya Nah disini cara totalnya dari Excel kita bikin sama dengan sum buka kurung kita tarik dari item 1 sampai 5 kemudian tutup kurung dan enter lalu tinggal ditarik ke bawah Nah sekarang kita sudah ada sudah kita input ya dari item 1 sampai item 5 sama total skornya nanti data inilah yang akan kita pindahkan ke SPSS Nah disini kita input ya pertanyaan-pertanyaannya disini nama variabelnya kalau saya dari item 1 saya ganti jadi Y1 atau Y2 atau Y3 Y4 dan 5 itu tergantung kita ingin memberikan nama variabelnya apa nanti baru di label kita beri keterangan ya itu item 1, item 2, 3, 4, dan 5 kemudian ini adalah total skor yang penting ini urutannya sesuai dengan yang ada di Excel jadi kita nanti lebih mudah untuk copy paste jangan lupa disini sudah kita setting ya decimalnya 0 kemudian measure-nya itu semuanya scale nah lalu di data view kita lihat nanti hasilnya seperti ini kita tinggal copy paste saja ke SPSS seperti biasa ini sudah saya jelaskan di materi sebelum-sebelumnya nah lalu gimana caranya untuk melakukan uji validitas nah disini ada modul yang sudah saya bikin kita tinggal ikuti saja langkah-langkahnya yang pertama kita klik analyze kemudian correlate lalu bivariate lalu kemudian kita pindahin semua item yang akan kita cek validitasnya pindahin ke kolom sebelah kita coba ya analyze kemudian correlate kemudian bivariate lalu ini kita control A saja kita pindahin ke sini nah lalu kita centang yang Pearson lalu to tell and flag significant correlation lalu kita langsung tekan OK nah maka akan keluar output seperti ini nah lalu bagaimana cara kita mengecek apakah butir-butir item atau pertanyaan kita itu valid atau tidak nah cara mudahnya ya tadi kan kita udah pilih centang flag itu ya flag significant nah itu berguna untuk memberikan tanda bintang ini ya atau tanda star pada item-item yang valid disini ada keterangannya kalau satu bintang maka correlation is significant at the 0.05 level artinya yang memiliki bintang 1 memiliki signifikansi 5% dan yang berbintang 2 memiliki signifikansi 1% dan yang tidak ada bintangnya tidak ada starnya artinya tidak signifikan nah maka yang tidak signifikan itulah yang dianggap butir yang tidak valid nah coba kita lihat disini ya kita lihat ini kan matrix jadi kita lihat tadi definisi dari uji Pearson ya adalah membandingkan per itemnya ke total score jadi kita tinggal lihat aja yang disini atau disini nah disini item 1 di kolom total score kita lihat yang item 1 valid item 2 nya tidak valid karena tidak ada tanda star kemudian item 3 nya valid valid dan valid ya semuanya ini valid pada bintang 2 atau pada 0,01 atau pada 1% nah bagaimana kalau misalnya kita mau mengecek manual tanpa bintang ini kita tinggal lihat saja disini signifikansinya disini signifikansinya 0,000 artinya ini berada di bawah 0,01 atau di bawah 1% jadi angka itu harus berada angka signifikannya harus berada di bawah 1% ya atau 0,01 ataupun berada di bawah 0,05 ya atau 5% nah jadi seandainya disini nanti signifikansinya 0,04 artinya dia signifikan pada 5% nah mana yang paling baik yang paling baik adalah yang paling kecil yaitu 1% mengapa? karena semakin kecil signifikansinya artinya tingkat kesalahan atau errornya itu semakin kecil nah kalau misalnya ada pertanyaan bu kalau misalnya di bawah 10% gimana? ini ada beberapa yang bertanya kalau misalnya 10% diperbolehkan nggak? 0,10 diperbolehkan nggak? nah ini tergantung pemahaman dari dosen pembimbing kamu misalnya dosen pembimbing kamu lebih prefer menggunakan 5% maka anda harus menentukan validitasnya di bawah 5% tapi kalau misalnya dosen pembimbing anda menentukan boleh kok di bawah 10% ya nah maka anda boleh yang penting anda menemukan referensi yang menyatakan bahwa boleh di bawah 10% nah tapi biar cari aman kita ambil tengah-tengahnya yaitu 0,05% saja nah jadi disini kita lihat item 2 lah yang tidak valid yang tidak valid jadi cara mudahnya kita tinggal lihat saja bintang kalau kita nggak mau pusing kita tinggal lihat saja tanda bintangnya lalu apa yang harus kita lakukan ketika ada butir pertanyaan yang tidak valid artinya pertanyaan yang kedua atau item kedua ini lebih baik kita hapus atau kita hilangkan saja nah oleh sebab itu apabila anda memiliki questionnaire seperti ini misalnya nah ini kita lihat dari masing-masing variable disini ada yang 4 kemudian yang ini ada yang 5 nah bayangkan misalnya kalau ternyata yang variable yang pertama ini variable tankable ini ternyata ada 1 item yang tidak valid berarti kita tinggal memiliki 3 butir pertanyaan saja nah itu akan menjadi sebuah keraguan atau lebih debatable nanti ketika anda sidang skripsi hanya 3 butir pertanyaan takutnya menjadi permasalahan bahwa indikator anda tidak merepresentatifkan variable anda begitu nah jadi lebih baik anda membuat paling sedikit 5 pertanyaan jadi kalau misalnya ada 1 yang tidak valid ya masih tinggal 4 gitulah kira-kira untuk kita meminimalisir resiko yang terjadi adanya ketidakvalitan dalam uji questionnaire nah tadi itu adalah cara yang simple ataupun sederhana untuk kita menentukan apakah questionnaire kita valid atau tidak namun di dalam skripsi kita tetap harus mengikuti langkah-langkah ya langkah-langkah penjelasan yang lebih formal atau teoritis anda bisa menjelaskan dengan cara seperti ini nah jadi ada uji di mana disini sudah saya jelaskan anda bisa membacanya nanti untuk modul bisa kalian request ke email saya jika anda menginginkan modul ini nah lalu bagaimana cara melakukan uji reliability menggunakan SPSS masih kita gunakan data yang sama yang tadi sebelumnya kita menguji validitas nah namun disini yang harus kita ingat bahwa item yang tidak valid jangan dimasukkan jadi misalnya nanti anda melakukan uji skripsi ya uji skripsi anda lakukan uji reliability dengan SPSS anda klik analyze kemudian scale dan reliability analysis nah lalu anda masukin item yang valid karena tadi yang valid yang tidak valid adalah item 2 maka item 2 tidak dimasukkan kita masukin item yang valid saja nah ini sebagai contoh nah namun di modul yang saya buat ini ya ini kita sebagai contoh jadi semua itemnya saya masukkan yang disini jadi nanti jangan bingung bahwa yang disini sebagai contoh saja dianggap valid semua jadi dimasukin jadi kalau anda skripsi nanti anda buat hanya yang valid saja yang anda masukkan ke dalam uji reliability nah setelah itu anda lihat pada reliability statistic yang ini dimana kita lihat crown box alpha nya adalah 0,921 dengan jumlah itemnya 4 nah tadi sudah dijelaskan bahwa kalau misalnya itemnya itu eh uji misalnya uji reliability nya itu crown box alpha nya memiliki hasil di atas 0,8 adalah baik artinya uji ini memiliki questionnaire yang memiliki instrumen yang baik ataupun questionnaire yang digunakan adalah reliable global sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.